Presiden Jokowi bersama Ganjar mulai menggelontorkan bantuan pangan berupa beras kepada 21,3 juta keluarga miskin untuk menghadapi puasa dan jelang lebaran. 2023, Jokowi sekalian berpesan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mengawasi penyeluruhan tersebut. Bantuan tersebut juga diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Selama tiga bulan ke depan, Dapak Ibu semuanya akan diberikan bantuan berdasarkan 10 kilu. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya luncurkan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.